Halo, shalom saudara yang terkasih dimanapun anda berada Apa kabar saudara pada malam hari ini? Saya yakin setiap saudara tetap berkemenangan, amin Dan saya berdoa agar setiap anda dan saya juga berkemenangan Ada amin saudara, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib Dan mari kita akan berdoa secara khusus untuk malam hari ini Kita akan belajar untuk sama-sama akan kebenaran firman Tuhan Ya Tuhan kami bersyukur untuk malam ini biar anugerahmu turun atas setiap kami Damian sejahtera dan cintamu menguasai kami Tuhan Hari ini kami mau menjadi belajar untuk mempersiapkan diri kami Menjadi murid Kristus yang akan siap engkau pakai Oleh karena itu Tuhan biar engkau urapi kami pendengaran dan hati pikiran kami Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin Saudara yang terkasih sebuah sukacita untuk kita sekali lagi Boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan Malam ini kita akan belajar dengan satu tajuk Menjadi orang jujur Sekali lagi mari kita anak Tuhan Saudara rindukan untuk menjadi orang jujur Ada amin Yes Ketika kita sadari kita masuk dalam sebuah kehidupan akhir zaman Saudara saya yakin bukan hanya di kota atau di desa atau dimana-mana Tetapi dimanapun tapi saya mau berkata Kalau cari orang kaya senang saudara betul Cari orang pandai itu senang Cari orang yang sangat ternama itu senang Tetapi saya mau berkata mencari orang jujur sangat susah Haleluya Yes benar saudara Anda mau cari orang handsome Siapa anak muda mudi Anda perempuan Anda mendambakan dan memimpikan calonmu yang sangat handsome Saya mau berkata senang saudara Ya tetapi Seorang handsome yang jujur dihadapan Tuhan itu bukanlah muda Sama halnya juga Siapa diantara saudara yang masih single Anda sedang berdoa mencari perempuan yang cantik Wow Anda mencari jodoh yang cantik Saya mau berkata orang cantik banyak dimana-mana Tetapi persoalannya Orang cantik yang jujur itu tidak banyak Saudara saya mau berkata Ada banyak kita dalam hidup ini pernah mengalami bahkan kekecewaan Kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak jujur Kita berjumpa dengan orang-orang yang sebentar dia bisa berkata E Tapi sebentar dia bisa berkata B Wow Ini membahayakan ya Namun saya mau berkata Firman Tuhan memberi sebuah jaminan Orang yang hidup benar Orang yang hidup jujur Orang yang hidup tulus Pasti diberkati Tuhan Katakan amin Yes Kita akan buka dalam Masmur 64 Kita akan baca Masmur 64 Ayat yang pertama Alkitab berkata untuk pemimpin biduan Masmur Daud Ya Allah dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dasyat Sembunyikanlah aku terhadap persepangatan orang jahat Terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan Yang menajamkan lidahnya seperti pedang Yang membidikan kata yang pahit seperti panah Untuk menembak orang yang tulus hati Dari tempat yang tersembunyi Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut Sudah perhatikan Sang iblis itu paling suka Yang namanya memakai yang namanya celah Iblis paling suka memakai Bahkan cara-cara atau strategi Dia pakai orang-orang yang mungkin itu dekat dengan kita Bahkan iblis paling senang dikatakan Dia memanakan menembak orang yang tulus hati Dari tempat yang tersembunyi Wow saudara perhatikan ya Saya mau berkata hati-hati dalam hidup ini Dikatakan bahwa mereka menembak dia dengan tidak takut-takut Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi Kata mereka siapa yang melihatnya Mereka merancang kecurangan-kecurangan Kami sudah siap Rancangan sudah rampung Alangkah dalamnya batin dan hati orang Tetapi ingat saudara ini janji Tuhan Ayat 7 pegang Tetapi Allah menembak mereka dengan panah Sekonyong-konyong mereka terluka Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah Dan mengakui pekerjaannya Ayat 10 berkata Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan Dan berlindung padanya Semua orang yang jujur akan bermegah Katakan amin Haleluya Saudara saya mau berkata Mari kita jadi anak Tuhan Umat yang percaya Umat pemenang Kita rindu dan punya tekad Menjadi orang yang tulus dan jujur Ya Sekali lagi hari-hari ini Mencari orang yang jujur Mencari orang yang tulus Hati itu tidak mudah saudara Mungkin engkau mengalami bertawan Bertahun-tahun Yang engkau ingat dia orang yang begitu jujur Tapi satu kali Ternyata dia Mendustai engkau Dia membohongi engkau Itu perkara yang saya percaya sangat menyakitkan Masmur 140 ayat 1 Dikatakan saya masuk langsung ayat yang ke-14 Masmur 140 ayat 14 berkata Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu Orang-orang yang jujur akan diam dihadapannya Wow saudara Setiap anda yang sudah join live malam hari ini Apakah engkau punya kerinduan menjadi orang jujur? Saya berdoa engkau menjawab Yes Amin Amin Dikatakan orang jujur akan diam dihadapan Tuhan Dalam kehidupan ini sekali lagi saudara Mari kita menjaga hidup kita Tetap jujur Dalam kehidupan khususnya pada zaman Mika Nabi Mika Hari itu Mika juga pernah membuat sebuah perenungan Mika 7 ayat 2-3 dia berkata Orang saleh sudah hilang di negeri Dan tidak ada lagi orang jujur diantara manusia Mereka semuanya mengincar darah Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat Saudara Hari itu Mika juga begitu sangat mengeluh Mika berada dalam sebuah perenungan Bahkan dikatakan bahwa tangan mereka cekatan berbuat jahat Kiranya ini dijauhkan dari kehidupan kita Ada amin Karena sebuah tuntutan ekonomi mungkin ada beberapa orang Bahkan saya mau berkata Kalau kita masuk dalam dunia bisnis Kejujuran itu harga yang mahal Betul gak saudara Ya ketika kita berbicara bahkan mengenai keuangan Itu sangat mempengaruhi sekali Bisakah kita menjadi orang yang jujur Arti kata jujur adalah lurus hati Tidak berbohong Tidak curang Dalam permainan atau mengikuti peraturan tertentu Bahkan jujur juga berarti ya di atas ya Atau tidak di atas tidak Saudara kita tahu Sekali lagi Lawan dari jujur adalah dusta Atau bohong ya Berkata dusta berarti apa yang kita katakan di bibir Itu berbeza dengan isi hati kita Tapi ingat Tandang firman Tuhan Tuhan mau kita ketika kita berkata Iya atau kita punya perasaan iya Perkataan kita harus sesuai iya Ya amin saudara Tapi ketika engkau tidak di hati Engkau harus ungkapkan itu Dalam Matius 5 ayat 37 Dengan jelas firman ini berkata Jika iya Hendaklah kamu katakan iya Jika tidak Hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Wow saudara Standar firman Tuhan Dengan tegas berkata Lebih dari itu Dari si jahat Saya percaya bahwa setiap kita Karena kita rindu menjadi anak Tuhan Pengikut Kristus yang tetap bisa menang Sampai pada akhirnya Ya Sebab apa? Karena hidup ini Kita harus semakin berjaga-jaga Iblis dikatakan seperti singal mengaum-aum di sekeliling kita Mencari celah Ya Mencari peluang Mencari loba Mencari kesempatan Sekali dia lihat itu celah dia akan masuk Yohanes 5 ayat 44 berkata Iblislah yang menjadi bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan ia hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia Maaf Dia tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta Dan bapak segala dusta Saudara ketika engkau berdusta Engkau langsung otomatik Tanpa engkau sadari Engkau sedang kompromi dengan Iblis Perhatikan saudara Ketika engkau mulai berdusta Mulai berbohong Engkau mulai tidak jujur Tanpa engkau sadari Sebetulnya engkau sedang mengikuti Hati bapak Yaitu si Iblis Pendusta Oleh karena itu Di dalam hukum Tuhan Ada satu salah satu hukum Tuhan Jangan berbohong Jangan mendustai Jangan Saudara Itu salah satu perintah Saudara Oleh karena itu Mari kita jaga hidup kita Dimanapun kita berada Biar kita menjadi orang Yang dapat dipercaya Ada amin Haleluya Ya Saudara ada kalanya memang benar Ya berkata jujur Itu sepertinya agak susah Ya bahkan orang-orang yang jujur Mungkin sepertinya hidupnya agak lambat Tetapi Orang-orang yang tetap jujur Orang-orang yang tetap tulus Mereka akan mendapat reward Itu pasti Mereka akan mendapat upah Cepat atau lambat Tuhan akan membela mereka Ada amin Dalam salah satu kisah Dalam Matthew 1 Ayat 5-6 Ini menjelaskan Ayat ini berkata Salmon punya anak Boas dari Rahab Boas mempunyai anak Obed dari Ruth Obed mempunyai anak Isai Isai mempunyai anak Raja Daud Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria Saudara perlu ingat Bahwa justru di dalam kejujuran Seseorang akan dihargai Akan sangat dihormati Lihat dalam sisi Yesus tadi Dikatakan bahwa ada beberapa orang Kalau Anda tadi perhatikan Ya maaf kata Orang-orang ini sebetulnya Tidak bisa masuk hitungan Sebetulnya Tidak layak masuk hitungan Seperti Rahab Seperti Ruth Bahkan dikatakan Salomo Istri dari Uria Dia tidak berkata Istri Daud No Tetapi kenapa Alkitab Bahkan mencatat Istri Uria Jadi yang saat di hadapan Tuhan Itu Uria Suaminya Dan saudara Dari sini Kita bisa mencatat Kita bisa melihat Bahwa Tuhan Sangat menghargai Kejujuran Ada amin Tuhan sangat menghargai Kejujuran Saudara Di antara Anda yang sudah Join Life Saya mau doa Dimanapun kau berada Mungkin engkau akan mulai Disisikan dengan Pergaulanmu Karena engkau terlalu Tulus dan jujur Tapi saya berkata Jangan takut Dia akan menjadi Pembelamu Tuhan akan Membelamu Amin Amsal 16 ayat 13 Juga berkata Bibir yang benar Dikenar raja Dan orang yang Berbicara Jujur Dikasihinya Jadi saudara Ketika Anda jujur Ya Sekali lagi Ketika Anda jujur Mungkin di bumi Engkau ada Banyak orang yang Tidak menyukainya Tetapi engkau ingat Bahwa Tuhan Berkenan Kepada hidupmu Ada amin Tuhan berkenan Atas hidupmu Dan saya mau berkata Itu adalah Anugerah Itu cukup Saudara Sebab ketika Tuhan sudah berkenan Itu lebih dari Segalanya Daripada kita Berkenan di hadapan Manusia Karena kita berbohong Tapi kita ditolak Tuhan Dan itu perkara Yang sangat mengerikan Ya saudara Mari kita lihat Ada beberapa Ayat-ayat Yang saya sangat Diberkati Amsal 11 ayat 3 Berkata Orang yang jujur Dipimpin oleh Ketulusannya Tetapi Pengkhianat Dirusak Oleh Kecurangannya Ayub 8 Ayat 6 Kalau engkau Bersih dan jujur Maka tentu Ia akan bangkit Demi engkau Dan ia akan Memulihkan rumah Yang adalah Hakmu Lukas 16 ayat 11 Berkata Jadi Jikalau kamu Tidak setia Dalam hal mamon Mamon itu Harta Atau keuangan Yang tidak jujur Siapakah yang Akan mempercayakan Kepadamu Harta yang Sesungguhnya Nah Saudara dari Beberapa ayat Di atas Baik perjanjian lama Dan perjanjian baru Tuhan menekankan Sangat serius Berbicara Sebuah Kejujuran Ya Saya mau share Ada satu Cerita juga Saya percaya Di antara Saudara Anda sangat familiar Dengan cerita ini Ya Ini adalah Seorang Yang bernama Gehasi Dia adalah Hamba dari Elisa Dalam Dua Raja-Raja Dua Ayat Pasal yang Kelima Ayat 25 Hingga ayat yang ke 27 Saya bacakan Kisahnya Tapi sedikit Background Anda perlu ketahui Hari itu Ini adalah Kisah Dimana Elisa Menyembuhkan Sakit dari Naaman Ya Naaman itu Seorang yang Sangat terkenal Sangat ternama Dan dia kaya Hari itu Dia mengalami kusta Ketika dia datang Kepada Elisa Dia mandi Dan berendam Ya Kemudian Kustanya sembuh Kemudian Naaman Punya sebuah Kerinduan Memberkati Elisa Tapi Elisa Tidak mau Namun Saudara Apa yang terjadi Ketika Naaman Coba balik Ya Atau sudah pulang Atau Sedang menuju Kembali ke rumahnya Tiba-tiba Hati Gehasi Ya Dia tanpa sadari Iblis Sedang mencari Celah Dia mengingini Harta itu Sehingga Dia pergi Mencari Naaman Dan dia Memakai Atas Nama Tuhannya Dia berkata Oh Tuhanku ini Segan Padahal Dia mau Duit Saudara Hati-hati Dan kita Mau baca Akhirnya Gehasi pulang Apa reaksinya Dalam Dua Raja Raja Dua Raja Lima Ayat 25 Baru Saja Gehasi Masuk Dan tampil Kedepan Tuhannya Berkatalah Elisa Kepadanya Dari mana Gehasi Jawabnya Hambamu ini Tidak pergi Kemana-mana Soalnya bayangannya Ya Ini orang Tidak Tidak punya Roh takut Akan Tuhan Sekalipun Gehasi itu Mengabdi Dengan Tuhannya Saudara Taukah Gehasi Kalau anda baca Di Alkitab Ini adalah Hambah dari Elisa Elisa adalah Orang Pengganti Elia Sangat Diurapi Tuhan Tapi demikianlah Seperti itu pun Gehasi Tidak ada Roh takut Tangan Tuhan Dia berani Berbohong Kepada Pemimpinnya Dia berkata Apa Saudara Ayat 25 Saya ulangi lagi Jadi Elisa Bertanya Kamu dari Mana Ya Kemudian Dia bohong Oh Hambamu ini Tidak pergi Kemana-mana Apa Jawaban Tuhannya Atau Elisa Ayat 26 Berkata Tetapi Kata Elisa Kepadanya Bukankah Hatiku Ikut Pergi Ketika Orang itu Turun Dari Atas Keretanya Mendapatkan Engkau Maka Sekarang Engkau Telah Menerima Pera Dan Dengan Itu Dapat Memperoleh Kebun 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 Zaitun Kebun Anggur Kambing Domba Lembu Sapi Budak Laki-laki Dan Budak Perempuan Ayat 27 Perhatikan Tetapi Penyakit Kustana Aman Akan Melekat Kepadamu Dan Kepada Anak Cucumu Untuk Selama-lamanya Maka Keluarlah Gehasi Dari Depannya Dengan Kena Kusta Putih Seperti Salju Saudara Yang terkasih Di dalam Nama Tuhan Saya mau berkata Malam hari ini Mari kita Belajar Hidup Jujur Katakan Jika Engkau Punya Sebuah Kebiasaan Suka Berbohong Jika Engkau Punya Kebiasaan Berdusta Saudara Saya mau Berkata Kadang-kadang Kita tidak Sadar Mana Hukuman Tuhan Tidak ada Hukuman Tuhan Tapi Saya mau Ingatkan Saudara Tuhan Kita Adalah Tetap Tuhan Yang Adil Ingat Saudara Tuhan Suka Bermain Dalam Hal Waktu Tuhan Selalu Bekerja Dalam Hal Waktu Cepat Atau Lambat Akibat Dosa Itu Pasti Kita Terima Jadi Malam Ini Ijinkan Saya Berpesan Mari Bertobat Mari Punya Kerendahan Hati Kalau Di antara Engkau Sudah Biasa Ingat Terlalu Bahkan Biasa Berbohong Itu Biasa Namun Saudara Saya Jujur Berkata Sebuah Perkara Yang Sangat Serius Ketika Kita Tidak Punya Yang Namanya Roh Sensitif Yang Namanya Ketakutan Maksudnya Kita Tidak Takut Untuk Berbuat Dosa Saya Mau Berkata Anda Harus Bertobat Bahkan GHC Adalah Salah Satu Contoh GHC Seorang Yang Bahkan Dihadapan Pemimpinya Dia Tidak Takut Berbohong Saudara Saya Saya Berdoa Biar Engkau Menjadi Umat Tuhan Pemenang Biar Setiap Kita Menjadi Orang Orang Yang Menang Hari Hari Terakhir Kita Punya Roh Takut Tuhan Semakin Kuat Ada Amin Ya Masmur 37 Ayat 37 Dikatakan Perhatikanlah Orang Yang Tulus Dan Lihatlah Kepada Orang Yang Jujur Sebab Ada Orang Yang Suka Damai Akan Ada Masa Depan Ya Sekali Lagi Sebab Pada Orang Yang Suka Damai Akan Ada Masa Depan Saudara Dalam Hidup Ini Ibarat Garam Yang Selalu Memberikan Rasa Sedap Ketika Kita Letakkan Dalam Makanan Kita Tiga Perkara Ini Penting Saudara Yaitu Tulus Jujur Dan Damai Kemana Pun Kau Berada Marilah Menjadi Orang Yang Tulus Yang Jujur Yang Suka Berdamai Apa Yang Kau Kerjakan Jangan Sampai Terlalu Banyak Ada Motivasi Bahkan Saya Mau Berkata Untuk Anda Yang Melayani Tuhan Mari Belajar Melayani Tuhan Ini Tulus Ada Amin Saudara Mari Melayani Tuhan Juga Dengan Kejujuran Apa Yang Dimulut Disitu Yang Dihati Apa Yang Dihati Disitu Yang Dimulut Supaya Kita Bisa Berkenan Dihadapan Tuhan Amin Amin Yes Kolosetiga Ayat Sembilan Dan Sepuluh Berkata Jangan Lagi Kamu Mendustai Karena Kamu Telah Menanggalkan Manusia Lama Serta Kelakuannya Dan Telah Mengenakan Manusia Baru Yang Terus Menerus Dibaharui Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Menurut Gambar Kaliknya Saudara Kerinduan Tuhan Agar Kita Belajar Terus Menerus Dibaharui Jangan Kita Pernah Merasa Cukup Amin Saudara Yes Kita Akan Lihat Sekarang Ada Beberapa Perkara Bagaimana Kita Bisa Membangun Kejujuran Anda Catat Dan Saya Berdoa Untuk Kita Boleh Melakukannya Bagaimana Kita Boleh Membangun Kejujuran Yang Pertama Jelas Kalau Anda Mau Hidup Jujur Anda Harus Awali Dengan Komitmen Anda Harus Awali Dengan Komitmen Saudara Tanpa Komitmen Semuanya Itu Dia Akan Jadi Mimpi Saja Tidak Akan Pernah Berhasil Ya Dalam Masmur 119 Ayat 112 Ini Adalah Sebuah Seruan Doa Dari Daud Dia Berkata Telah Kucondongkan Hatiku Untuk Melakukan Ketetapan Ketetapan Untuk Selama Lamanya Sampai Saat Terakhir Wow Ini adalah Komitmen Dari Pemasmur Ya Dia Menghasilkan Perbuatan Perbuatan Yang Dia Rindukan Yaitu Apa Untuk Senantiasa Hatiku Kucondongkan Melakukan Ketetapan 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 Untuk Selama Lamanya Sampai Saat Terakhir Pemasmur Rindu Dia Melakukan Semua Hukum Ketetapan Tuhan Bahkan Termasuk Untuk Tidak Berdusta Tidak Berbohong Selama Lamanya Saudara Sebuah Kejujuran Itu Harus Dimulai Dari Komitmen Kita Tidak Akan Bisa Saudara Anda Disuruh Berbuat Jujur Saya Mau Berkata Itu Sebuah Kejujuran Yang Tidak Tulus Kamu Jujur Tetapi Saya Mau Berkata Kejujuran Yang Murni Adalah Kejujuran Dimana Saya Yakin Orang Itu Harus Terlebih Dahulu Punya Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Pemasmur Dia Bisa Berkata Seperti Itu Karena Dia Sudah Punya Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Kalau Anda Belum Punya Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Mungkin Anda Akan Susah Punya Komitmen Untuk Jujur Tapi Malam Hari Ini Saya Mendorong Mari Saudara Sahabat Tuhan Sahabat Mutiara Malam Biar Mutiara Malam Ini Engkau Terima Yaitu Apa Bangun Hubungan Persekutuan Atau Punyalah Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Karena Ketika Engkau Punya Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Engkau Punya Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Kuat Saya Yakin Bahwa Engkau Akan Dijauhkan Dari Sebuah Sifat Kebohongan Ya Saudara Sebab Ini Adalah Perkara Yang Sangat Penting Ada Ada Seorang Yang Bernama Zakeus Kalau Saudara Ingat Dia Juga Adalah Orang Sebetulnya Tidak Jujur Dia Dipanggil Menjadi Orang Yang Terkenal Pemungut Cukai Hari Itu Pemungut Cukai Di Masa Zakeus Berada Itu Orang Yang Suka Memungut Lebih Mengambil Keuangan Lebih Dari Yang Sepatutnya Tapi Ingat Kuncinya Apa Anda Boleh Buka Dalam Lukas 19 Zakeus Mengundang Yesus Waktu Yesus Masuk Di Dalam Rumah Zakeus Itu Gambarannya Ketika Yesus Masuk Di Dalam Hidup Maka Yesus Akan Membuat Perubahan Dalam Hidup Ada Amin Saudara Dan Saudara Taukah Bahwa Ketika Zakeus Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Zakeus Berkata Aku Akan Menggantikan Empat Kali Lipat Kepada Setiak Mereka Yang Kuperas Wow Saudara Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Pasti Mempunyai Mempunyai Atau Mengeluarkan Buah Yang Ajaib Mari Kita Belajar Yang Pertama Bagaimana Kita Boleh Jujur Anda Harus Komitmen Yang Kedua Bagaimana Kita Bisa Jujur Orang Yang Jujur Dia Harus Sadar Ini Ini Perlu Sekali Yaitu Apa Orang Yang Jujur Dia Harus Sadar Dia Perlu Untuk Siapkan Hatinya Rela Menanggung Semua Risiko Secara Jujur Saudara Saya Mau Berkata Dalam Hidup Ini Ketika Engkau Jujur Pasti Ada Ris Ya Pasti Ada Akibatnya Engkau Bahkan Mungkin Dijauhi Dari Pergaulan Engkau Akan Mungkin Dikatai Orang Terlalu Kudus Engkau Bahkan Dicap Atau Diberikan Satu Simbol Oh Ini Orang Memang Sangat Terlalu Holi Tidak Bisa Berbuat Salah Ada Banyak Hal Yang Mungkin Itu Menyakitkan Hatimu Saya Mau Berkata Memang Benar Kejujuran Pasti Ada Risiko Kejujuran Itu Pasti Ada Sebuah Ris Yang Harus Kita Tanggung Saudara Tetapi Saya Mau Berkata Tetap Teguh Di Dalam Tuhan Saudara Tau Yusuf Kita Tau Di Dalam Firman Tuhan Yusuf Adalah Orang Yang Sangat Jujur Ketika Dia Itu Dibuli Oleh Abang Abang Dia Tidak Berontak Dia Itu Dibohongi Dia Dijual Bahkan Sampai Dia Masuk Penjara Karena Saudara Saya Mau Berkata Jalan Orang Jujur Pasti Berkenan Pasti Dikenan Tuhan Makanya Saya Mau Berkata Anda Harus Sabah Jujur Itu Mahal Saudara Tapi Ketika Engkau Bisa Jujur Maka Tuhan Akan Mengangkat Engkau Pada Waktunya Yang Ketiga Orang Yang Jujur Sekali Lagi Saya Mau Berkata Anda Mau Jujur Anda Harus Berani Terima Resiko Tetapi Di Sisi Lain Ini Yang Ketiga Saya Mau Berkata Orang Jujur Harus Sadar Apapun Yang Kau Hadapi Resiko Apapun Yang Kau Hadapi Engkau Akan Menerima Reward Dari Tuhan Engkau Akan Terima Upah Saudara Akan Amin Haleluyah Yes Anda Akan Terima Upah Dari Tuhan Ya Dalam Matius Matius Pasal Kelima Saya Mau Ajak Kita Untuk Baca Matius Lima Ayat Yang Kesepuluh Berbahagialah Orang Yang Dianiaya Oleh Sebab Kebenaran Karena Mereka Empunya Kerajaan Sorga Berbahagialah Kamu Jika Karena Aku Kamu Dicela Dan Dianiaya Dan Kepadamu Difitnakan Segala Yang Jahat Bersuka Cita Dan Bergembiralah Karena Upahmu Besar Di Sorga Katakan Amin Haleluya Yes Ya Kejujuran Yang Sejati Itu Senantiasa Akan Ada Reward Ya Cepat Atau Lambat Engkau Akan Mendapat Upah Amsal Satu Ayat Sebelas Berkata Berkat Orang Jujur Memperkembangkan Kota Tetapi Mulut Orang Fasik Meruntuhkannya Amsal Dua Ayat Tujuh Ia Menyediakan Pertolongan Bagi Orang Yang Jujur Menjadi Perisai Bagi Orang Yang Tidak Bercelah Lakunya Amsal 3 Ayat 32 Berkata Karena Orang Yang Sesat Adalah Kekejian Bagi Tuhan Tetapi Dengan Orang Jujur Perhatikan Ia Bergaul Erat Ada Amin Anda Rindu Bergaul Erat Bahkan Alkitab Berkata Iya Jadi Tuhan Tuhan Suka Rindu Atau Rindu Sekali Bergaul Erat Dengan Orang Orang Yang Jujur Saudara Saya Berdoa Malam Hari Ini Biar Ada Rauh Yang Menyala Nyala Di Dalam Hatimu Agar Engkau Tetap Berkomitmen Menjadi Orang Yang Jujur Ada Amin Saudara Saya Percaya Bahwa Ketika Engkau Hidup Jujur Maka Engkau Dan Seisi Keluargamu Akan Diberkati Oleh Tuhan Haleluya Amin Amin Malam hari ini Saya rindu Untuk Mengakhiri Ya Mutiara Malam Kita Kita Angkat Satu Pujian Ini Di Hati Ini Rumah Tuhan Amin Yes Lord Hati Ini Tuga Diaman Amin Kuserahkan Benar Tuhan Untukmu Ya Allah Kutu Mu Al Kirala Yashikara Tayashi Shikara Lapa Karatayashi Jadikan Hati Kami Tuhan Tempat Kediaman Mu Ya Bapak Bersihkan Semua Kebohongan Bersihkan Semua Dusta Kirala Yashikara Tayah Koral Lapa Yashikara Tayah Hidup Oh Yes Lord Untuk Mu Al Aku Di Hati Inilah Rumah Mu Di Hati Inilah Bapak Inmu Yes Lord Dimanapun Kukan Ber Ada Senantiasa Kau Pun Ada Amin Amin Sudara Sudara Yang terkasih Dimanapun Kau Berada Mari Kau Jamah Hatimu Meliki Kerinduan Biar Hidupmu Menjadi Sebuah Kediaman Roh Kudus Amin Yes Yes Lord Kau Serahkan Hidup Ini Untuk Mu Alaku Katakan Di hati Inilah Rumah Mu Di hati Inilah Menampai Inilah Dimanapun Kukan Ber Ada Senantiasa Kau Pun Ada Dimanapun Kukan Ber Terima kasih Tuhan Bapak di sorga Hamba Berdoa Bagi setiap Yang sudah Join Life Tuhan Malam Ini Mungkin Ada Di antara Mereka Yang sedang Bergumul Dengan Sebuah Kejujuran Tapi Hamba Berdoa Tuhan Di dalam Nama Yesus Biar Mereka Menang Tuhan Mereka Menjadi Umat Yang Menang Mereka Berani Untuk Hidup Dalam Kejujuran Mereka Tidak Akan Berdusta Tidak Akan Berbohong Dan Mereka Akan Berani Berkata Ya Di Atas Ya Dan Tidak Di Atas Tidak Tuhan Kami Berdoa Ya Bapak Biar Engkau Upgrade Kehidupan Kami Semakin Menjadi Orang Yang Dewasa Di Dalam Engkau Dan Biarlah Anugerah Damai Sejahtramu Turun Atas Setiap Kami Diberkati Setia Mereka Tuhan Damai Sejahtramu Atas Keluarga Demi Keluarga Menyertai Hidup Mereka Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amen Amen Kiranya Tuhan Memberkati Setiap Saudara Tetap Hidup Jujur Dalam Tuhan God Bless You